Halo siang teman-teman, akhirnya aku sampai juga di puncak tertinggi di Bastilnya ini yang indah di kota Grenoble. Aku puas sekali setelah tadi dari pagi aku jalan menanjak ke puncak gunung ini. Tadi aku berjalan lewat jembatan di bawah sana, teman-teman lihat yang ada gedung-gedung bertingkat warna-warni dekat rimpunan pohon. Nah, aku menanjak melewati rimpunan pohon itu sampai ke atas Bastil ini, sehingga bisa melihat pemandangan kota Grenoble, kota-kota di Perancis dengan cantik sekali. Dengan background pegunungan Alpen, nah kita nanjak ke puncak gunung, sehingga bisa melihat pemandangan kota yang sangat-sangat cantik. Aku puas sekali walaupun capek juga, dari tadi jam 8-an aku berjalan kemudian sampai di jembatan mungkin sekitar jam 9-an, sekarang sudah menunjukkan pukul 2 siang waktu setempat. Aku puas sekali walaupun capek, tapi terbayarkan dengan melihat panorama yang indah ini, sekeliling pegunungan Alpen yang terkenal yang masih diselimuti. Kabut yang sangat tebal, sehingga dingin sekali, masih ada salju di atas gunungnya. Jadi keren banget, nah ini aku sudah sampai di Bastilnya, teman-teman bisa lihat. Ini di Bastilnya, yang tadi kita lewati. Nah ini tadi aku nanjak ke sini, memberanikan diri walaupun sendiri, banyak juga yang berolahraga lewat ke sini, untuk melihat pemandangan kota yang sangat cantik ini. Sekitar hampir 8-9 km aku tadi menanjak ke atas. Sebenarnya ada pilihan cable car, cuma karena tertutup, aku agak takut keramaian, agak takut naik kendaraan umum, jadi aku memberanikan dengan berjalan kaki aja ke atas ini. Puas hasilnya, walaupun capai, tapi senang banget, bisa menghirup udara yang sangat-sangat segar di puncak gunung, melihat pemandangan kota yang cantik, sekalian berolahraga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah begitu baik, sudah selalu melindungi kami, menjaga kami senantiasa. Berkati kami selalu, biar kami selalu sehat, selamat di masa pandemi ini. Terima kasih buat suamiku yang sudah mengajak aku bisa tinggal di Paris, aku bisa berjalan-jalan walaupun sendiri karena suamiku bekerja di kantor hari ini. Aku puas sekali, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman sudah melihat video ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sampai jumpa di edisi video berikutnya, Tuhan memberkati.